Baik, selamat sore Sore ini saya sudah dengan Pak Amhat Tahir, Sarjana Ekonomi Kepala SMK Suradewa Larantuka Selamat sore Pak Kepala Sekolah Selamat sore Pak Masyid Apa kabar? Alhamdulillah, sehat, olah fiat, fiat Oke, baik Pak Kepala Sekolah Terima kasih sudah berkunjung di tempat kami Sore ini kami ingin mendengar sedikit informasi Dari Pak Kepala Sekolah terkait Persiapan pendaftaran siswa baru Khususnya di SMK Suradewa Bagaimana persiapan pendaftaran di sana Pak Kepala Sekolah? Baik, baik, terima kasih Pak Asih Tentunya di musim pandemi ini Suasana pendaftaran tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Sehingga di sekolah saya bersama teman-teman Lewat kepanitian sudah mempersiapkan Beberapa persiapan untuk pendaftaran Siswa baru di SMK Suradewa Larantuka tahun 2020-2021 Pendaftaran dilakukan melalui empat talur Ya ini yang pertama Penlaim yang dilakukan di laman SMK Suradewa Yang kedua Pendaftaran bisa dilakukan melalui Guru ataupun siswa yang berada di wilayah tersebut Yang ketiga Pendaftaran terpusat pada Sekretariat SMK Suradewa Larantuka Dan yang keempat Pendaftaran dilakukan melalui Fiat Telepon atau nomor WA Nomor WA Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Program Keperawatan dan Kepala Program Kerekayasa Perangkatan Lunar Adakah kesulitan saat ini dalam melakukan pendaftaran? Tentunya ada Kita tahu bahwa kesulitan seperti ini Orang tua pasti akan merasa risau Melepaskan anaknya ke luar daerah Untuk menemukan ilmu di luar kota Sehingga yang kita lakukan sekarang adalah Mempersiapkan asnama atau tempat tinggal Untuk anak-anak yang dari luar Khususnya dari Adonara, Solor dan daerah Tanggung Bungan Lewat kerjasama untuk menyiapkan tempat tinggal untuk anak-anak Berarti SMK Suradewa sudah ada kerjasama resmi ya Dengan tempat tinggal yang ada di sekitar sekolah? Sudah, kami sudah melakukan kerjasama beberapa tempat Untuk bisa menampung anak-anak kami Pada saat mereka menentuk ilmu di sini, di lantuk Baik Pak Kepala Sekolah Video ini juga mungkin nanti Akan menjadi konsumsi publik Sehingga bisa disampaikan syarat-syarat pendaftaran Manakala ada yang mengakses video ini Bisa memenuhi syarat itu Dan bisa mendaftar di SMK Suradewa Baik Kepada orang tua Ataupun adik-adik yang telah selesai menamatkan SMP Jangan berpikir bahwa pendaftaran langsung dengan membawa syarat tidak ada Boleh melakukan pendaftaran Kemudian nanti persyaratan perkas-perkasnya itu akan dilakukan registrasi Baru dikumpul Ya ini Sudah ketenangan lulus Kartu keluarga Fotokopi kartu keluarga Fotokopi akta kelahiran Kartu KIS Atau PIP Dan foto Pas Dua kali tiga Informasinya ada bonus untuk guru atau siswa yang Kalau mendapatkan calon siswa baru Ada bonusnya dari lembaga Bisa disampaikan? Ya Tentunya bahwa Namanya sekolah Tentunya bahwa dari sekolah Mewajibkan guru-guru untuk bisa juga Mendapatkan ataupun menghadirkan anak-anak Itu guru Itu guru ya paling kurang bisa menghadirkan dua calon siswa baru Sementara untuk siswa Biar semangat Dan ini kita lakukan Untuk anak-anak juga Sehingga ketika siswa SMK Suradewa Mendapatkan satu siswa Itu kita berikan bonus Rp50.000 Mendapatkan dua siswa Itu Rp150.000 Dan mendapatkan tiga siswa Satu siswa kami memberikan bonus Rp100.000 Sehingga kalau tiga berarti Rp300.000 Dan bonusnya ini Kami langsung menonton Pada uang pembayaran sekolah Woy luar biasa Bagian terakhir ini Kenapa harus memilih SMK Suradewa Saya ikuti ya Kadang slogan SMK Suradewa bisa SMK Suradewa hebat Mungkin bisa disampaikan Nah Pada orang tua Masyarakat Kabupaten Suradewa Seperti yang kita tahu sekarang Pandemi Mengharuskan tenaga kesehatan Dan di SMK Suradewa Kabupaten Suradewa Sekitar kurang lebih Tiga belas SMK Itu hanya di SMK Suradewa Yang memiliki jurusan sendiri Ya ini Program keahlian keperawatan Dan program keahlian Komputer Dan teknik informasi komputer Dengan perangkatnya Rekayasa Pertatunan Nah ini yang menjadi Gata-gata depan Untuk kita sekarang Sehingga Tenaga kesehatan Sangat dibutuhkan Dan tenaga IT Khususnya di Rekayasa Pertatunan ini Mempersiapkan aplikasi Mendesain Nah itu Di jaman IT sekarang Kita sangat membutuhkan itu Seperti itulah Bagaimana dengan Kegiatan ekstra kurirnya Di sana Karena ini juga penting Untuk pilihan anak-anak Peningkatan minat bakat Selain kompetensi Kemampuan kompetensi Anak-anak Anak-anak juga Mempunyai bakat dan kompetensi Dan Ini sudah terbukti Hampir di beberapa kegiatan Dan itu Selalu muncul kepermurahan Di bawah naungan Pak Zaini Boli Yang punya kemampuan yang baik Sehingga anak-anak Punya bakat kemampuan Di Apa Bakat dan seninya Itu terasa dengan baik Di antaranya yaitu Dia memiliki Peker seni milenial Dimana anak-anak biasa Membaca puisi Kemudian teater Drama singkat Pantomi Itu yang hampir Anak-anak Mampu untuk bisa melakukan Luar biasa Bagian terakhir Pak Kepala Sekolah Bisa berpesan Kepada siapa saja Untuk mengambil pilihan Bersekolah Di SMK Suradewa Larantuka Baik Kepada Orang tua Adik-adik Saya berpesan bahwa Semua sekolah Tentunya pasti Mempunyai Cara yang berbeda Untuk mendidikan Anak-anak Dan Kita punya Kemampuan Kita punya penilaian Tersendiri Yang baik Ketika anak Diberikan Punya bakat Kemudian tidak melanjutkan Pada sekolah Yang tidak bisa Meneruskan bakat Dan kemampuan anak Pasti tidak akan bisa Mempunyai potensi yang baik Sehingga saya berharap Bahwa Anak-anak bisa diberikan Melanjutkan sekolahnya Sesuai dengan kemampuan Dan bakat yang dia pilih Sehingga pada akhirnya Potensi yang ada pada dirinya Dia bisa laksan dengan baik Oke Selamat sore Terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah Sudah hadir dalam ruang Diskusi kita Sore hari ini Selamat sore Salam-salam Pemaksih Selamat menikmati